oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah ini Terminal Maja guys Terminal Maja nah Terminal Maja ayo kita guys kesana hari ini akan jalan-jalan menuju ke Curug Ibun ya Curug Ibun Ibun Pelangi guys ya Ibun Pelangi yang ada di Maja guys ya Nah ini rute-nya guys saya akan ambil rute-rutenya lewat sini guys ya lewat sini rutenya guys ini ada Telaga Cikijing Kuningan nah wisata itu sebelah kiri guys nih nggak bisa Terminal belok kiri sana nggak bisa guys ya jadi harusnya beloknya sebelah sini nanti guys ya di sebelah sana guys ya nah ini rutenya rute jalannya ke sini guys tapi ada petunjuknya nih belok kiri ke atas jadi itu satu jalur yang tadi itu guys nah ini nih ada kantor desa Maja Selatan tuh pasar desa Maja Selatan nih ke kiri sini guys ya ke kiri guys ya Oke nah kesini guys jalurnya ya Nah hari ini saya akan menunjukkan rute menuju suruh air terjun Ibun Pelangi Maja Lengka ya di Maja Selatan guys ya di Maja nah kita ikutin guys ya rutanya seperti apa guys ya Oke ini jalannya udah agak hancur nih guys ya kita lanjut 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 nah ini masuk ke pasar tadi sebenernya dari Terminal Maja itu bisa langsung ke dulu kalau diaman dulu kan langsung ke kiri nggak boleh guys jadi satu jalur karena kan suka macet nih kondisinya jalannya jalan sini udah mulai hancur guys ya udah mulai rusak-rusak nih guys ya udah mulai nah ini ke kanan nih guys nah ini kan tadi ini pasar nih yang dari sebelah kiri sini kan misalnya dari dari Terminal tadi guys langsung tapi sekarang di belokin ke sini guys nih ke kanan ya Hai ke kanan tapi itu orang juga bisa masuk lewat situ sebenernya guys ya Hai Oke kita lanjut guys Hai nah ini eh kantor kubu desa Maja Selatan nih guys ya kantor kubu desa Maja Selatan kita lanjut guys lanjut guys kita lanjut nah ini jalanannya sudah mulai berlubang-lubang guys nih sudah mulai berlubang-lubang guys lubang-lubang kayak gini nih wah sayang banget ya guys ini udah saatnya harus dibetulin nih guys ya harus dibetulin nih guys ini perjalanan menuju air terjun Ibun Pelangi Maja Lengka guys ya kondisi air terjun sendiri di 2024 ini saya belum tahu guys kayak gimana guys ya ini juga rute-rute ke tempat objek wisata yang lainnya guys ke Panyawoyan bisa guys ke curug-curug camping curug Mora Jaya terus ah pokoknya banyak nih guys pokoknya rute-rute menuju gudangnya wisata di Argavura Maja Lengka guys ya ini gudangnya lewat sini guys ya yang dari Maja Lengka lebih dekat lewat sini guys udah mulai cukup dingin nih di 26 derajat 25 derajat nih guys ya kita lanjut guys saya menggunakan Google Map bah Google guys apakah petunjuknya akurat atau tidak belum paham guys kita lanjut aja yang jelas dari terminal-terminal tadi Maja saya guys ya di terminal tadi itu jaraknya sekitar tiga kilo guys dekat tiga kilo doang cuman jalannya menanjak kalau pakai sepeda ya lumayan guys Udah lubangnya guys ini lubangnya dalam banget nih contohnya kayak gini guys ya ini harus di harus di beton ya mungkin nanti udah pergantian kepala daerah ya atau apakah sudah atau belum ya pokoknya ini harus udah cepat-cepat ditambah karena rute-rute wisata guys ya rute wisata dan rute pokoknya dari Argavura ini pusatnya wisata dan pusatnya sayuran Maja Lengka guys setelah sayuran Maja Lengka ini jalannya menanjak ciri khasnya kalau udah menanjak-menanjak ini berarti pertaniannya adalah sayuran kalau disini guys ya sayuran sini berang-daun bawang nah ini tuh udah ada lubang-lubang kayak gini kan bahaya banget guys contohnya kayak gini tuh ini udah udah bahaya banget udah harus diperbaiki guys ini kondisi di 2024 sudah ada lubang-lubang jadi teman-temannya kalau sini di 2024 ini harus hati-hati guys ya karena udah mulai banyak yang bohong-bolong gitu guys ya nah ini ke kanan guys ya aduh lubang lagi aduh jangan ke kiri guys ke kiri itu ke desa Sadasari Argavura nih ke kanan guys ya Nah sudah terlihat bukit-bukit kaki bukit itu gunung cirema itu sebelah sana guys cuman ya masih ketutup awan guys masih ketutup awan tuh sawah-sawahnya udah sebagian udah dipanen tapi suhunya guys sudah mulai menggigil sudah mulai dingin banget tuh ada truk gede guys waduh ngeri banget guys ini lubangnya gede banget sebelah sini ini kalau pas dua mobil harus satu-satu minggir-satu minggir guys ya nah semakin menanjak menanjak dan menanjak guys nah ini ambil kanan guys ya ambil kanan atau kiri kiri guys ya tapi disini suruh ke kiri guys ya kiri aja deh guys Hai salah-salah ke kanan lupa ini kanan sini guys tadi pas belokan jebakan kanan guys Aduh nah ini lewat jembatan ini yang ke kesana juga bisa cuman jalan hancur guys tapi rata-rata orang di belokin sini guys ini lawan saketeng terasering panjang uyan tuh lewat sini guys ya Nah ini jalannya menanjak nih guys ya Nah ini kesini guys disini dulu suka ada pungutan-pungutan kalau dia siang tuh nama sini disini nih nah ini masih tutup kondisinya nih guys kalau siang mungkin ada nih ada rumah hari ini guys hehehe bukan tepat bukan tempat bukan rumah satu-satunya rumah tersini nggak ada rumah lagi guys nah ini udah mulai terasa guys kondisi pegunungannya nih guys waduh yang naik sepeda guys jalannya lumayan sempit guys ya mirip-mirip di Bogor lah guys ya tapi gila lebih dingin disini guys sumpah nih guys lebih dingin disini Hai main betul sayang banget jalanan guys ya harusnya pemerintah daerah sudah sudah melihat kondisi ini guys ya pokoknya di tahun ini harus harus diselesaikan guys nah ini dia yang lagi running guys lagi running berduaan nah ini nih nah ini maksudnya nih loket tiket kawasan penelitian wisata Panyawoyan ini loketnya disini guys biasanya orang ditagihkan disini tapi sekarang enggak ada atau masuk ke sini guys ya kita langsung aja nih kan terminal wisata Argapura disini ada kerjasama daerahnya mungkin ya nanti agak siang mungkin ya baru ditagihkan gila ya kalau udah mulai rame tuh turism turism information dia bersini baru buka guys oh kan lari lumayan lumayan juga loh udah ada peringatan sih kan awas hati-hati jalan berlubang ya udah ada sebenarnya peringatan itu ya udah ada guys wih mantep banget guys cuman sayang ini lubang-lubangnya banyak banget guys ini masih pagi tapi yang jelas ini jalan saya saya video ini cuma rute-nya doang guys ya sedangkan kondisi tempat wisatanya sendiri saya belum tahu guys ya di 2024 ini seperti apa apakah masih buka ya kan apa-apa emang udah tutup kebetulan ini kan musim kemarau ya kemarau ya kemarau begitulah biasanya harusnya dibuka karena debit airnya tidak terlalu besar soalnya kalau debit lagi hujan gede itu tidak disarankan untuk jalan-jalan ke atau wisata ke air terjun ibun pelangi tersebut guys karena rawan rawan-rawan banjir bah gitu guys wah jalanannya sayang banget guys berlubang guys betonnya udah mengelupas ya perlu di kondisikan lagi guys ya dikondisikan menjadi lebih baik lagi guys ya minimal di beton full ya jangan tambah sulam begini guys ya saya akan pendapatan daerah mungkin disini kan harusnya sudah tinggi guys nah ini dia nih tuh ada-ada tulisannya guys curug ibun pelangi tuh guys di atas berjelas tuh guys nah ada tulisan tuh curug ibun pelangi ya otodtw nah ini kekiri nih guys selamat datang curug bubun pelangi ada nggak kita lihat ya masuk ke sini guys ternyata wah ada guys ada ada loh tembi tiketnya parkirnya oh iya akhirnya guys sampai sejun embun pelangi tadi saya cuma 3 kilo dari terminal guys ya selamat menikmati